Sabar itu enggak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti enggak sabar. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup, dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Allah itu maha besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasannya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutar balikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Perbedaan itu fitrah dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana sampai yang jadi antum, sedulur jadi aki. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinannya ada dua, yaitu pertama kebudayaan akan mati, kedua Islam akan hancur. Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benerang. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan keik, agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan. Ikuti terus quote selanjutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.